Di belakang rumahnya inilah Kasiatun, 60 tahun warga desa Banjarjo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, memungut sampah yang akan dimanfaatkan untuk membuat bunga hias. Sampah yang diambilnya diantaranya botol air minum dalam kemasan, kresek, plastik, sayur gambas yang mengering, ban bekas, dan gelas bekas dari bahan plastik. Semua limbah ini dibawa ke dalam rumah untuk dijadikan bunga hias bersama ibu-ibu muda, tetangga dari Kasiatun. Dalam pembuatan bunga hias, Kasiatun bersama para tetangganya mengawali dengan menggunting botol air minum dalam kemasan bekas, serta gelas plastik bekas untuk menjadi daun bunga. Selanjutnya tangkai dan pohon bunga juga dibuat dari bahan-bahan limbah. Satu persatu bagian-bagian yang sudah terbentuk diwarnai. Langkah selanjutnya adalah menyatukan bagian-perbagian bunga menjadi sebuah bunga hias cantik. Dari ide dan tangan-tangan kreatif inilah bunga hias yang indah kini sudah bisa diperjualbelikan. Untuk saat ini penjualannya memang masih terbatas hanya di Kabupaten Nganjuk. Namun ke depannya akan diusahakan bisa berkembang lebih luas, termasuk akan dijual melalui online. Kasiatun berharap adanya peran serta pemerintah dalam mengembangkan usaha rumahannya dengan bantuan pelatihan keterampilan, memberikan peluang pasar, dan memberikan bantuan peralatan dari usaha UMKM-nya. Bunga hias dari sampah, plastik, botol plastik. Kalian dari gambas yang sudah tua. Kenapa memilih sampah? Memilih sampah karena banyak dijumpai. Terus ini saya ambil, saya gunakan menjadi bunga yang cantik-cantik. Kasiatun baru memulai membuat bunga hias dari limbah ini sejak tahun 2017 lalu. Ia memanfaatkan limbah sebagai bahan karena mudah didapatkan dari sekitar rumahnya.